Kesaktian tentunya sesuatu yang memang ada dalam kehidupan di semesta alam ini. Kesaktian apakah dengan cara menggunakan alat teknologi atau kesaktian yang memang dilatih dari dalam diri seseorang. Tetapi sesungguhnya Guru Agung Sang Buddha Gautama tidaklah memuji seseorang yang menggunakan kesaktian untuk hal-hal yang tidak sesuai. Ketika para bikku di zaman dahulu yang memiliki kesaktian seperti pindola berat wajah, yang pada suatu ketika setelah pulang dari Pindapata, lalu melihat ada seorang hartawan yang kaya di Raja Gaha, telah melakukan sayembarah. Sayembarahnya adalah barang siapa yang bisa mengambil mangkok yang terbawa dari candana, yang diikat di sepadang bambu yang cukup tinggi, tetapi cara mengambilnya tidak boleh menyentuh bambu itu. Nah, caranya tentunya harus terbang. Sesungguhnya, hartawan yang kaya ini ingin tahu apakah masih ada para portapa, para brahmana atau samana yang saat itu memiliki kesaktian benar-benar. Nah, itu sudah berlangsung berhari-hari. Tetapi tidak ada seorang brahmana pertapa yang sanggup untuk mengambil mangkok candana yang diikatkan di bambu yang tinggi itu. Nah, karena itulah. Maka, pindola berat wajah ini karena berpikir bahwa sayembarah ini tidak ada yang mampu, dan biku ini memiliki kemampuan, akhirnya apa? Begitu hyambairah. Nah, pada saat itu dengan menggunakan kesaktiannya terbang. Terbang, lalu mengambil mangkok candana itu. Dengan cara tanpa menyentuh bambu. Setelah terbang, setinggi bambu itu, maka kemudian ditambah lagi terbang mengelilingi kota Rajagaha. Sehingga apa? Sehingga masyarakat itu bersorak-sorai, kirang, takjub, kagum atas kesaktian. Biku pindola, barat wajah itu. Nah, hal itu kemudian diketahui oleh para biku yang lain. Dan juga akhirnya terdengar kepada Sang Buddha Gautama. Nah, ketika Guru Agung mendengar, maka dipanggillah biku pindola itu. Lalu, apakah Sang Buddha kemudian memujinya? Ternyata sebaliknya. Ditegurlah Yang Mulia Biku Pindola itu. Saat itulah Sang Buddha mengeluarkan aturan bahwa para biku tidak boleh mempertontonkan kesaktian di depan umum, di masyarakat. Karena apa? Laksana seperti seorang wanita yang ingin mendapatkan sedikit uang dengan mempertontonkan bagian tubuhnya di depan umum. Jadi satu, tindakan yang tidak terpuji. Karena itu, bagi seorang biku yang mempertontonkan kesaktiannya di depan umum, maka tidaklah terpuji. Maka juga dilarang. Bahkan sebaliknya, kalau seorang biku yang belum mencapai tingkat kesucian, lalu mengaku dirinya sakti, punya kesaktian, maka seorang biku itu ya harus rela melepaskan kebikuannya. Nah, tapi kalau seorang biku yang sudah benar-benar mencapai tingkat kesucian, dan juga punya kesaktian, ya itu pun akan ditegur. Ada kata, belum mencapai tingkat kesucian, tapi mempertontonkan kesaktian kesaktiannya, maka hal itu juga harus memberitahu biku yang lain, karena melanggar binaya. Salah satunya lah dukata, di mana biku itu harus memberitahu kepada biku yang lain. jadi para biku tidak begitu saja ya dapat mempertontonkan kesaktiannya, sekalipun biku itu benar-benar sakti, apalagi biku yang tidak sakti. Karena itulah bahkan para biku berhati-hati ketika berbicara tentang kesaktian. Karena kesaktian yang biku itu sekalipun telah capai dari latihannya, itu tidak bisa digunakan secara sembarangan. Tapi berbeda dengan umat. Biasanya kalau umat mendengar kata sakti, apalagi bikunya sakti, makanya akan dicari. bahkan bekas telapak kakinya pun mungkin dicium. Atau sisa makanannya pun mau mengambil, dibagi rame-rame. Karena dianggap orang yang sakti itu akan memberikan berkah. mungkin alat sikat gigi, tusuk gigi, mungkin juga diambil karena saking berharapnya mendapatkan berkah. Paralel berkah itu bukan dari sana dalam makalah suta berkah itu kan dari perbuatan kita sendiri. 38 berkah itu kan dari perbuatan kita sendiri bukan dari kesaktian. Sudara-sudara, sekarang kenapa Sang Buddha tidak mengizinkan kesaktian itu untuk begitu di kagumi, begitu dipertontonkan sesungguhnya punya alasan. Karena kalau umat ini hanya menyenangi kesaktian orang yang sakti, mungkin Biko yang sakti. Jadi hanya stop sampai di situ saja. Yang dicari hanya berkah berkah dari hal-hal yang sangat sepele. Sehingga hal yang utama kemudian dilewatkan. Apakah itu hal yang utama adalah nasihat atau petunjuk yang harus menjadi tuntunan hidup. Nah, tentunya hal ini yang paling pihawe dalam memberikan nasihat dan tuntunan hidup adalah Guru Agung Buddha Kota Pertama. Karena dengan metode beliau itu bermacam-macam, menghadapi orang bermacam-macam yang pada akhirnya seseorang bisa paham dan bisa mengerti, memahami, bahkan bisa menembus dhamma seperti halnya dalam kisah-kisah banyak sekali bagaimana cerita satu biku dengan biku yang lain dengan kesaktian nasihat Sang Buddha yang diikuti oleh biku itu sendiri, maka bisa mencapai kemajuan batin, bahkan juga mencapai kebebasan sebagai seorang arah hantar. Ya, contohnya saja adalah Jula Pantaka Jula Pantaka adalah seorang siswa yang bersaudara dengan Maha Pantaka di mana kakaknya sangat cerdas, sangat pandai, tapi adiknya Jula Pantaka ini ya sama sekali tidak cerdas, bahkan dikatakan dungu, bodoh, karena untuk mengingat satu kata-kata, yang harus dihafal hanya empat kata saja susah sekali dia menghafal, karena saking ya bodohnya itu, tetapi Sang Buddha dengan cara metodanya memberikan kain yang putih, lalu kemudian disuruh untuk digosok-gosok ketika berada di luar kutih, di pagi hari, matahari yang ya telah terbit, ya telah bersinar, ya menghadap ke timur, digosok-gosok. Ya akhirnya apa? Jula Pantaka karena fokus melihat kain digosok-gosok dengan tangan, akhirnya apa? Melihat bahwa ternyata kain yang putih itu kotor. Nah melihat kain yang kotor seperti melihat debu di dalam batinya, maka melihat ketidak kegagalan. Lalu terus sehingga memahami ketidak kegagalan. Sehingga batinya terbuka, mengerti. Kemudian juga melihat bahwa kondisi apapun itu adalah tidak memuaskan duka. Dan juga dia memahami bahwa ya tidak ada sesuatu yang bisa dipegang ketan padirian. Nah yang akhirnya celah Pantaka yang tadinya dungu dan bodoh dan banyak dicelah akhirnya bisa mencapai kesucian. Nah ini adalah kesaktian daripada rahsiat yang tentunya ya disampaikan dengan saat yang tepat. Dengan cara yang sesuai. dan juga bisa dimengerti sehingga bisa tercapai. Nah saudara-saudara hal itu menjadi ingetan dan pelajaran buat kita semua. ya kita memang mungkin tidak seperti Jula Pantaka ya atau tidak seperti para Biku yang lain ya pada masanya atau mungkin juga tidak seperti juga Misaka yang ya mendengar pembabaran Dhamma dari Sang Buddha ya beserta 500 wanita bisa mencapai tingkat kesucian sota panah. Dan tidak seperti juga ya Raja Sudhodana atau Raja Pembisara yang juga mendengar Dhamma bisa maham Tetapi kita juga ya bisa memiliki kesaktian dalam hal yang berbeda ketika kita sebagai mana memberikan nasihat barangkali saran ya kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi yang sakti tidak hanya mereka yang telah suci tapi kita juga bisa menjadi orang yang sakti artinya orang yang bisa memberikan cara orang itu bisa memahami dan bisa mengerti ya sebagaimana kalau Bapak Ibu misalnya ya di rumah ya ya seringkali kan memberikan nasihat kepada anak-anak atau kepada ya kerabat keluarga jadi kalau kita ini ya bisa memberikan nasihat yang mengenai tepat sasaran itu harus dilihat setidaknya ada empat hal yang pertama ya disampaikan pada saat yang tepat ya saat yang tepat saat kapan saat ketika memang lagi ada masalah ya ketika lagi ada masalah maka kita saat yang tepat untuk memberikan satu arahan ya contoh misalnya ketika anak membuang sampah membuang sampah di sembarang nah kalau kita bisa saat itu memberitahu anak baik-baik enak buang aja di sampah jangan sembarang tempat tadi nah itu adalah pada saat yang tepat dan disampaikan dengan baik-baik sehingga anaknya mengerti dan itu menjadi ya benar-benar dipraktekkan setiap anak membang sampah lalu kemudian itu di tempatnya di tong sampah nah itu apakah juga bisa dikatakan sebagai kesaktian dari nasihat itu dapat dikatakan sebagai kesaktian yang sakti karena apa bisa memberikan satu arahan kepada orang lain nah sampai ketika ada orang datang ketemu ya para biku ya ya memang para biku tidaklah ya sama satu dengan yang lainnya dan ya barangkali juga tidak memiliki kesaktian dan kemampuan menggunakan metodanya seperti guru agung sang buddha yang memang juga telah melihat dengan mata patinya ya tapi setidaknya kalau nasihatnya diberikan pada saat yang tepat ya dan diberikan dengan baik-baik bisa dimengerti maka itu ada hasilnya dan itu kan yang diharapkan nah karena itu memang kita harus ya banyak belajar bagaimana memposisikan ketika kita dihadapkan pada satu kebutuhan untuk memberikan ya dorongan maupun juga membantu persoalan orang-orang di sekitar kita saudara-saudara yang berbahagia ya tentunya kita semua ingin menjadi orang yang ya berguna ya bagi orang lain dengan kita memiliki kemampuan ya sekalipun kemampuan kita juga masih sangat terbatas ya kita bukan orang yang sakti benar-benar sakti tapi kita punya kemampuan untuk membantu orang lain untuk ya mendukung orang lain bahkan sudah pada ya saatnya kita juga memberikan yang terbaik bagi orang lain ya kesaktian tidak harus sakti karena kemampuan latin ya dimana memiliki ide ya dengan ya melihat jarak yang jauh atau kemampuan mendengar jarak jauh atau juga bisa terbang ya atau bisa mengkloning diri berubah satu menjadi banyak banyak menjadi satu ya hal itu enggak usahlah di apa inginkan ya dan kita juga enggak perlu ya tergila-gila dengan orang yang sakti apalagi di masa sekarang karena orang yang sakti belum tentu suci memang orang yang suci barangkali punya kesaktian tapi orang yang sakti yang terlihat dia punya kemampuan ya adikodrati atau supranatural belumlah tentu dia memiliki moral yang baik memiliki kebajikan bahkan barangkali orang yang memiliki kesaktian malah horogansi malah dia angkuh dan selama seorang itu kesaktiannya tidak tidak ter arah dan juga di warnai oleh keserakahan oleh kebencian oleh ketidaktahuan maka tentunya itu akan menjadi-jadi ya memang semua orang takjub dan kagum terhadap kesaktian siapa saja bahkan terus terang saya juga takjub dengan kesaktian kagum tapi dulu ketika saya masih remaja salah satunya dulu saya juga sangat mengingini apa kesaktian-kesaktian seperti itu maka saya juga ya sedikit atau banyak dulu pernah melakukan hal-hal yang mengarah ke situ ketika saya masih remaja karena memang dalam benak dan lingkungan saya ya fenomena kesaktian itu sesuatu yang memang ya banyak orang juga menginginkan ya termasuk mungkin kekebalan dan lain-lain tapi setelah saya menjadi biku ya maka ya saya memahami bahwa kesaktian itu bukan terletak di situ tapi kesaktian dimana ya seseorang bisa memberikan nasihat ya kesaktian nasihat itu jauh lebih penting daripada kesaktian secara supranatural ya kalau orang mengagumi kekuatan supranatural nanti dia lupa akan belajar dhamma karena itu yang saya pegang juga ya dhamma bukannya hal-hal yang mengenai kesaktian cimat-cimat sebagai biku cimat-cimat apapun harus ditinggalkan bahkan juga hal-hal yang tidak pantas ya meramal cimat-cimat apa itu bukan cara yang dibenarkan apalagi juga dipertontonan kepada umat nah itu harus ditinggalkan sama sekali harus ya hidup sesuai dhamma berpegang pada dhamma karena kesaktian nasihat sesungguhnya adalah terletak pada dhamma itu sendiri jadi kalau kita bisa memberikan nasihat dhamma ya sebagai bikus sebagai upasa kapasika itu tentunya yang sudah benar dan disitulah ya seseorang akan ya hidup sesuai dengan dhamma dan akan memperoleh berkah ya sesuai dengan dhamma itu sendiri dan itu akan terpuji dan dipuji oleh para bijaksana hal apapun yang dipuji oleh para bijaksana yaitu yang benar-benar benar ya nah bapak ibu dan saudara-saudara sekalian karena itulah maka barilah kita ya mengutamakan ya pada ya diri masing-masing untuk memiliki kesaktian ya tapi kesaktiannya kesaktian nasihat baik kita mendengar nasihat memahami nasihat ya dan bisa mempraktekan nasihat-nasihat dharma itu berarti juga orang yang sakti demikian juga sesungguhnya orang yang bisa menyampaikan ya dharma dengan tepat dan bisa diterima dipahami dengan empat hal tadi ya saat yang tepat ya tepat diberikan lalu kemudian juga disampaikan baik-baik lalu orang itu bisa apa menerima baik-baik dan akhirnya bisa mencapai ya apa yang yang harus dipahami yang harus dilakukan juga berarti itu juga telah memperoleh manfaat dari dari kesaktian nasihat itu ya sehingga ya seseorang akan akan maju di dalam dharma orang yang maju di dalam dharma maka seseorang akan melihat dharma orang yang melihat dharma sesungguhnya melihat sang buddha karena sesungguhnya buddha ya dan dharma adalah dua hal yang tidak bisa terpisahkan seseorang yang melihat buddha akan melihat dharma seorang yang melihat dharma akan melihat buddha jadi jangan kita mengandalkan kesaktian kesaktian karena kesaktian kesaktian itu sejauh tidak membawa kebebasan dan memberikan manfaat ya kebajikan untuk mengakhiri penderitaan maka kesaktian itu juga sesungguhnya manfaatnya akan sangat kecil tapi ya hal apapun yang membawa manfaat untuk tercapainya kebebasan dan kebahagiaan itu sesungguhnya adalah kekuatan daripada nasihat tidak lain adalah kesaktian nasihat itu sendiri selamat menikmati